Intro Ya disini ada sebuah soal Diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 8 dan U8 sama dengan 23 Dan tentukan suku kelima puluh dari barisan itu Untuk menentukan suku kelima puluh ini kita perlu beda dan U1 atau A Dalam menentukan bedanya ini ada cara cepatnya Jadi diperhatikan baik-baik cara cepatnya itu disini diketahui U8nya itu kan 23 Dan U3nya itu 8 Nah kedua suku ini dikurangin aja 23 dikurang dengan 8 per suku yang diketahui Yaitu disini suku yang diketahuinya U8 sama U3 Jadi 8 dikurang dengan 3 Maka bedanya di dapatkan 15 per 15 sama dengan 3 Nah kita disini sudah dapat bedanya 3 Untuk menentukan suku kelima puluh ini tidak hanya perlu beda Tetapi juga U1 atau A Nah untuk mencari A nya kita masukkan saja ke persamaan U3 ini Persamaan U3 sama dengan 8 ini ya Langsung aja kita tulis U3 sama dengan A ditambah Kalau U3 berarti dia ditambah 2B Nah bagi kalian yang belum paham mengapa U3 itu sama dengan A tambah 2B Nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya Tapi aku yakin kalian yang lihat video ini pasti paham kalau mengapa A ditambah 2B Nah kita lanjut lagi ya Disini kan U3 sama dengan 8 ya 8 Jadi kita tulis saja di bawah U3 nya 8 Sama dengan A yang kita cari Ini A nya yang kita cari Atau U1 ya Ditambah dengan 2B B nya kan kita sudah dapat 3 Langsung kita masukkan aja 3 Jadi A nya langsung 8 Dikurang dengan 2 kali 3 6 ya A nya dapat 2 Nah disini kita sudah dapat Udah ada A dan ada juga B Sekarang langsung aja kita hitung Suku ke 50 dari barisan itu Suku ke 50 sendiri rumusnya Yaitu sama dengan A ditambah 49B Nah lagi-lagi kalau kalian belum paham mengapa U50 itu menjadi A ditambah 49B Akan aku jelaskan di video selanjutnya Tapi sekali lagi Aku juga paham kalian Aku yakin kalian paham Mengapa U50 itu sama dengan A ditambah 49B Nah langsung kita masukkan saja angka-angkanya Kan sudah dapat semua tadi A nya ini 2 ya Sudah kita cari tadi A nya 2 Kita tulis 2 Ditambah dengan 49B B nya juga ini B nya sudah dapat tadi Sudah kita cari di awal 3 Kita tulis 3 Langsung kita selesaikan saja Perhitungannya Yaitu 2 ditambah 49 kali 3 itu 147 147 147 ditambah 2 Maka dapat 50 nya itu sama dengan 149 Nah sekian dulu videonya Perlu kalian ketahui soal semacam ini pasti akan banyak sekali keluar di latihan harian Ulangan harian ataupun bahkan ujian nasional sering mengeluarkan soal seperti ini Jadi Kalian harus betul-betul hafal cara menentukan beda dengan cara cepat ini Karena Waktu yang diperlukan tentunya lebih minimal Dan mengoptimalkan kalian dalam menjawab soal Sekian dulu dari video saya pada kesempatan ini Lain kali saya akan memberikan video Cara cepat lainnya yang tentunya akan bermanfaat bagi pembelajaran kalian di sekolah maupun di rumah Agar kata saya ucapkan terima kasih